Masih informasi seputar narkoba, seorang pelajar SMA di Kota Medan ditangkap petugas satres narkoba Polarestabes Medan karena terlibat dalam kasus peredaran narkotika jenis pil ekstasi. Pelaku sendiri diduga sudah melakukan aksinya berulang kali. Remaja berusia 16 tahun berinisial HP ini ditangkap petugas satres narkoba Polarestabes Medan karena nekat mengedarkan pil ekstasi. Kepada petugas pelajar kelas 2 sekolah menengah atas ini mengaku tidak hanya satu kali menjual narkoba yang diperolehnya dari seorang bandar yang kini jadi buronan polisi. Kasat resresa narkoba Polarestabes Medan Komisaris Polisi Rafles Merpaung menyebut ketika menangkap pelaku, petugas menyipta tiga butir pil ekstasi yang hendak dijual pelaku kepada petugas seharga 600 ribu rupiah. Selain berperan sebagai kurir, pelaku sendiri juga berperan sebagai pencari pembeli narkoba. Anak di bawah umur, lebih kurang usia 16 tahun dilakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung atau undercover by di mana petugas menyamar sebagai pembeli narkotika jenis ekstasi membeli tiga butir ekstasi dengan harga 600 ribu, jadi per butirnya 200 ribu rupiah di TKP di Jalan Garutiga. Setelah dilakukan penangkapan, dilakukan interogasi, ternyata anak tersebut mendapatkan barang dari DPO yang biasa beroperasi di daerah Kamu Kubur. Ferry Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.